Shalom saudaraku, saat ini adalah di mana pandemi Omikron, virus Omikron sedang melanda, saudaraku. Tapi puji Tuhan, saya percaya dan kita semuanya bahwa kita akan baik-baik saja, saudaraku. Tapi satu hal yang saya alami dan saya percaya ada beberapa juga di antara kita semuanya, saudaraku, di mana pandemi ini membuat hati kita, jiwa kita yang merasakan suatu kejenuhan, mungkin mulai kita lelah, saudaraku. Mungkin ada juga yang mulai hambar di dalam kasih, saudaraku. Karena ada beberapa mungkin di antara kita yang itu ya dalam sikapnya, dalam tindakannya mungkin itu membuat kita jadi tawar hati, saudaraku. Tapi satu hal yang saya mau belajar, saudaraku, dan saya mulai mengingat kembali, saudaraku, ya kan, Bagaimana saat-saat saya dulu memulai menganjak dewasa, mulai bekerja, mulai punya suatu tujuan di dalam kehidupan ini, saudaraku. Dan di mana Tuhan menolong saya, demikian juga saya percaya Anda semuanya mengalami di mana pertolongan Tuhan, Dan kebaikan Tuhan, saudaraku. Marilah kita menenangkan jiwa kita. Marilah kita mulai, saudaraku, mengingat-ingat bagaimana ketika itu Tuhan dan kasihnya, Dengan kelemah lembutannya, dia berbicara melalui hati nurani kita. Demikian juga ketika kita seakan-akan tidak ada pintu untuk kita dapat melewati masa-masa sukar kita. Tetapi, dengan kasihnya dia, dia membukakan jalan bagi saya. Demikian juga dengan Anda semua yang waktu ini menonton apa yang saya sampaikan, saudaraku. Di dalam Masmur 103, ayat yang kedua dikatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mungkin Anda saat ini di dalam ketawaran hati, Dalam kejenuhan jiwa, Dalam kelelahan, saudaraku. Tenangkanlah jiwamu. Mulailah mengingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya percaya, Allah dengan segala kuatkuasanya, Pastinya akan memenuhi hati, jiwa, dan pikiranmu. Damai sejahtera sukacitanya akan memimpin kehidupan kita semuanya. Shalom, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa.